Terima kasih. 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 ini kan dalam bentuk bonsnya, katakanlah 600 triliun this is how much money the Republic owe to you namanya di selembar harganya 1 triliun ini nominal kan, ditulis kan 1 triliun orang bilang saya gak mau beli lagi, ah Indonesia bakalan krisis lo jual aja nih, ini 1 triliun enggak enggak, saya mau beli 800 miliar, take it or leave it oh jangan dong, ini harganya nanti kalau kamu nagai ke Sri Mulyani pasti dapat 1 triliun oh belum tentu so the price is down dan saya sebutkan down nya itu adalah sampai 600 basis point yield kita jadi strict naik tinggi jadi, kalau anda tadi tanya mengenai apa tadi siapa yang nanya, suku bunga 100 triliun tadi mas Rudy kalau saya membiarkan krisis terjadi maka mungkin belanja bunga gak sampai 100 triliun karena setiap 100 basis point naik saya harus naikkan biaya bunganya sampai 3 triliun jadi waktu naik itu tiba-tiba anggaran kita harus sediakan around 18 triliun if the crisis continue sehingga citri terus harga bonds kita jatuh, yieldnya naik that the real cost Mbak Nayla saya sebutkan begini bank, bank-bank di Republik Indonesia tadi yang bagus-bagus mandiri, BRI, BCA, sampai bank-bank yang menengah kelas mereka itu kalau kalian baca asetnya dimana sisi asetnya isinya remas Mbak dia pegang surat utang pemerintah so kalau harganya tiba-tiba merosot apa yang terjadi Mbak Nayla ayo akuntansi masa gak bisa meraca anda yang tadinya anda sebutkan sisi asetnya ada harganya 1 triliun and then sekarang harganya jadi 600 apa yang terjadi dengan aset anda wild liability-nya turun gak so what's happen to your meraca that's exactly yang terjadi hari-hari itu seluruh perbantang sebetulnya kalau anda potret meracanya that moment dia bolong semuanya asetnya di bagian time management sekarang saya masih pengen cerita banyak bukan surat ini cerita ya jadi kalau anda mau bicara tentang teknik namun disini karena itu gak ditanyain waktu 11 jam pasu saya waktu meracanya bolong anda lihat it's the whole banking sektor tadi karena itu sebetulnya sudah mulai merorot anda mau bilang apakah itu sistemik oh iya yang pegang surat utam pemerintah memang bisa minta sekarang aja lihat semua meracanya perbankan indonesia apalagi yang tipikal-tipikal you can see how big the threat threat ya ancaman terhadap meraca dan kalau meracanya mulai rapuh what's going to happen next bank itu gak akan continue untuk meneruskan kreditnya kan ya kan dia harus menyeimbangkan lagi makanya waktu itu manailah saya bank indonesia bapak pang duduk bersama dan kita make decision untuk that crisis anda tidak melakukan apa yang disebut mark to market karena harga dari surat berhargaan dan di market waktu itu jatuh kalau meracanya immediately di adjust dengan harga pasang waktu itu maka semua meraca perbankan akan merah dan kalau itu terjadi the whole system akan kemudian confidence jatuh betulan maka kita mengatakan delay gak usah dulu ini kita anggap temporary sambil kita merestore confidence supaya harga semua kalau begitu sudah jiterilah orang mulai nasional lagi oh ini kertas harganya 1 triliun kok dihargain cuma 600 miliar if you go to government want to pay pasti government juga bayar 1 triliun tapi karena mereka lagi panik makanya kemudian itu ini yang saya mau anda tadi tanya mengenai berbagai hal policy resiko tekanan tekanan itu kalau anda mikirkan sepertinya agak ngeres tekanan itu adalah dari politik semuanya nih you have to do this karena saya butuh duit kan gitu kan no not at all saya want to share with you all here hari-hari itu kita mendeteksi di capital market di dalam lembaga keuangan bukangan bank dan bank setiap hari sambil bank Indonesia meripot mengenai meraca pembayaran yang menurun rupiah sudah naik di atas 12 anda kan masih kepukul dengan surat utang tadi waktu kursnya menaik emangnya bank gak deg-degan dia banyak yang juga pinjem dolar kan dia cari melengkan kepada katakanlah PLN atau ke perusahaan itu dia pinjemkannya dalam bentuk apa? rupiah gak berarti dia harus bayar kepada sumber dananya dalam bentuk 30% naik waktu depresiasi it's just a matter of time pasti neracanya merah lagi karena income statementnya akan merah ya bener gak Mbak Neila? saya akuntansinya nilainya 6 tapi sekarang sudah agak arti saya nah jadi ya semua saudara-saudara disini waktu Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan dan Menko Berekonomoto just to prevent supaya ini spiraling down tidak terjadi dan itu adalah dalam situasi seperti itulah you cannot afford any risk yang jitteri kenapa itu? namanya gab bangnya disebut kelas program size doesn't matter at that time kenapa? karena orang mikirnya yang di atas 2 miliar tidak ter-cover saya hampir yakin mungkin beberapa atau sebagian yang duduk disini coba hari ini SMS bapak ibunya mereka punya gak sepanan di atas 2 miliar atau perusahaannya apakah mereka gak deg-degan bahwa uang itu akan dihilang kalau bank itu akan ditutup kalau ini baru 1 bank orang akan nanya emangnya yang berusaha cuma dia? can you imagine at that time? emangnya cuma 1 bank ini? karena semuanya systematically kena asetnya jatuh MPR nya naik kursnya melemah they are double triple hit jadi memangnya masyarakat akan sepapun udah ditutup aja nanti dijelaskan dengan baik pasti masyarakat akan kena pak, hari ini saya belum menjelaskan SMS udah beredar sama kayak saya mau kuliah disini ngasih kuliah aja dari kemarin SMS beredar makanya banyak yang ada demo di depan itu SMS beredar at that speed of orang melakukan jitri dan anda mengatakan kalau anda tadi sebut tekanan politik ya dan oleh karena itu kalau pada hari-hari itu it's the best the government could do untuk mencari yang paling kecil costnya anda gak bicara tentang paling besar untungnya kagak tadi yang costnya paling kecil but I can save the whole system titik-titik kalau ini polisinya diubah kita ubah polisinya just to save the system kalau yang ini harus intervensi ini harus diintervensi kalau yang ini harus ada makanya kan apa uang pemerintah yang disebut investment itu membeli saham-saham BUMN yang jatuh emangnya anda pikir itu tidak mempengaruhi we spend 800 miliar eh 80 miliar untuk beli dan dalam waktu 30 bulan saya untung besar itu karena harganya absent jadi itu yang saya sebutkan tadi jadi tidak betul bahwa as if the one and the only exit itu cuma ngurusin bank itu tapi itu cuma satu pak the whole proses itu terjadi mulai dari September sampai episode December jadi itu supaya ya nanti kita bisa lihat lah kalau anda mau ada yang mau berusur di khasus mau bikin skripsi disertasi you're welcome to SIDAD karena itu penting untuk kita semua pembelajarannya nah mengenai tadi yang bagus pertanyaan Rudy and this is something yang saya perlu share karena ini teknikalitis APBN dan saya senang bahwa the fact ada yang nanya Rudy tadi nanya mengenai kok bisa ibu keluarin 100 triliun suku bunga and then ada silpa 79 dan silpa 34 and Rudy is so correct kamu juga cukup sopan tuh kalau saya jadi kamu saya tanya ibu Menteri Keuangan menurut saya ya tidak becus saja melakukan cash flow management you are right APBN itu diputuskannya tahunan begitu di ketak Oktober dia menjadi undang-undang ya Rudy ya dan saya tidak punya fleksibilitas saya sudah eh ntar dulu ya kayaknya ini pajak saya banyak nih jadi kayaknya defisinya saya turunin gak bisa karena itu you have to comply termasuk defisit yang sudah ditargetkan nah kalau anda jadi Menteri Keuangan yang muncul di pertama kali adalah kamu gak cari untung dulu tapi aman untuk seluruh negara ini bisa jalan ekonominya tidak diserapin sometimes you have to bear a cost untuk menjaga stabilitas dan keamanan itu jadi gimana caranya kita kan lihat pattern oh kementerian lembaga belanjanya sekian oh iya harus kita danain dan mereka selalu kita tanya are you sure you can spend all those money oh iya kita kalau mau ditambah pun kita belanja kan gitu mereka gak ada yang orang bilang oh gak bisa pu saya kembalikan ke Republik gak ada itu so apakah Menteri Keuangan punya gitu kemenangan untuk mengatakan i don't think that they are going to spend kita lihat pola aja dari pola kita bukan kalau seandainya mereka bisa spend all the money it is the job of Menteri Keuangan karena sebagai pendaraan umum negara to pay them karena jangan sampai kemudian ada salah satu kontraktor atau satker bilang eh saya ke departemen keuangan mau mencairkan anggaran bilang Menteri Keuangan gak punya duit gak boleh tuh pak oh kalau itu terjadi bukan masalah air itu masalah confidence itu the whole country collapse jadi departemen keuangan harus jaga cash flow terus nah celakanya ketahuan bahwa mereka gak belanja atau gak belanja itu baru pada port terakhir kalau saya nunggu apa sih dia gak belanja pas belanja nanti aja saya ngutangnya terakhir kalau pas Oktober market akan bacain Menteri Keuangan kekurangan duit nih and then they are going to pressure pemerintah yieldnya tinggi jadi anda semua yang sendiri akan menjadi yang CFO suatu saat dari perusahaan gurem sampai CFO negara anda nanti akan tahu the choices yang anda hadapi that exactly mana yang controllable dan mana yang tidak controllable tapi saya mau jelaskan kepada Rudia what is important for the country adalah waktu saya bicara dengan market I am in the upper hand upper hand itu mengatakan government punya choices saya mau membiayai defisit sekian instrumentnya ini saja sehingga kalian mau beli atau enggak kalau mau beli ini harga yang saya pasang if you can give me a better bargain that's good untuk supaya mengurangi cost dari debt kita kalau anda datang ke market dengan gini Mas Rudy hancur kalian tidak hanya di agama jangan dikatakan bahwa sangat di atas lebih mulia betul kan tapi kalau kalian ke market bendahara umum renggara Republik Indonesia datang ke market tolong pinjemin aku dong 5 triliun hancur banget that's the psychology that's the calculation that's the risk dan itulah yang kalau anda lihat satu snapshot bener begitu lihat the whole thing itu adalah menjadi beda about kalkulasinya nah untuk Izul jadi Izul secara politis apakah pernah ibu merasakan bahwa sebetulnya secara economic the decision should be A tapi politiknya enggak banyak so waktu kita bicara tentang naikin BBM atau enggak waktu kalian harus naikin TDL atau tidak that is all political choices kan kita anggapnya PLN harus sehat neraca Republik harus sehat neraca Pertamina harus sehat tapi kalau sehat itu artinya price-nya harus di adjust rakyat yang kena kita sebagai pemerintah kita hatinya ada di dua tempat then you have to make sure kalau rakyat harus mengambil sebagian dari burden mereka harus punya bantalan supaya tidak menderita sekali makanya enggak seperti teknokratis seperti kalian bikin tadi agregat demand agregat supply cek cek bego banget sih Menteri Koan harusnya kayak gini dong policy-nya that's true kalian selama jadi pengamat ngomonglah begitu karena anda enggak harus bikin keputusan you just say it from your framework theoretical empirical dan bagus pressure seperti itu harus ada terus supaya pemerintah enggak terlalu kemudian kompromi dengan berbagai kadang-kadang cuman apa banyak sekali yang apa eh pertimbangan-pertimbangan politis akhirnya policy-nya makin jelek karena wah nggak berani nanti di demo takut oh nanti yang disitu akan diprovokasi yang gini akan dan wah nanti nggak populer nanti pasti saya akan dibilang sebagai neolip waduh banyak sekali mas stigma-stigma itu yang disebut resiko politik banyak and that is mulai dari nurani anda integrity anda teknik anda political process semuanya dilalui jadi banyak nanti saya bisa cerita kalau Pak Fis ngundang saya lagi untuk seminar tentang policy choices saya contohin karena ini rasionalitas seperti ini yang perlu saya bagi kepada anda nggak cuma pidato-pidato tapi ngomong ini loh kayak gini choice-nya kayak gini benefitnya sekian tapi cost politiknya sekian yang ini benefitnya sekini tapi cost politiknya lebih gede lagi karena kebijakan ekonomi tidak pernah vakum dari environment sosial dan politik dan itu presiden kalau mengatakan kepada saya saya tahu Ibu Ani adalah tahu tekniknya tapi sekarang the challenge adalah you are part of the government yang harus mikirin seluruh aspek makanya timing is important komunikasi penting kalkulasi benefit cost-nya menjadi sangat penting dan pertanggung jawaban publik menjadi jauh lebih penting lagi nah kalau kita bisa jelaskan secara baik anda bisa ngerti tapi kalau ada orang yang mengatakan nggak kepengen aja dijelasin atau dijelasin seribu kali juga nggak mau dengar ya memang ada ada di ayat di kitab suci kalian semua juga ada tuh kelompok yang memang mau dipapain juga ya udah nggak apa-apa kita beda aja gitu nah pertanyaan isu yang kedua mengenai koalisi tidak saya jawab karena saya tidak bicara tentang dinamika politik saya bicara tentang dinamika ekonomi jadi mohon maaf tidak saya jawab ya udah selesai lah saya yang apa lagi ya yang mau ditanyain tadi saya rasa udah ya moga-moga memuaskan semuanya jadi at the end anda semua nanti akan jadi seorang profesional wherever you are going to work anda akan menghadapi resiko apapun juga tapi yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah kepada integritas dan prinsip anda disitu anda di uji mengenai karakter anda nggak akan pernah bisa menjadi orang yang menyenangkan semua pihak tapi selama anda bisa meyakinkan diri sendiri that you are not betraying anda tidak menghiarapi nurapi anda saya juga lebih baik demikian ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih